Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver New MG ZS Merk legendaris yang kembali memasarkan mobilnya di Indonesia Ini adalah versi terbaru dari MG ZS Tapi di video kali ini kami bukan mereview mobil ini Ini menemani kami untuk menceritakan sesuatu kepada Anda Tidak terasa sudah 6 tahun lebih Autodriver menemani Anda dengan review mobil Memberikan referensi kepada Anda mobil mana yang cocok untuk Anda beli sesuai dengan kebutuhan Dan dalam jangka waktu 6 tahun lebih tersebut kami sudah menyajikan lebih dari 500 video review mobil Dan subscriber kami sudah menjelang 1,2 juta subscriber pada saat kami membuat video ini Dan membuat kami adalah channel review mobil terbesar di Indonesia saat ini Terima kasih untuk kepercayaan Anda semua Dan di video kali ini kami akan membuat video mengenai bagaimana cara kami mengetes mobil Yang Anda lihat tes drive kami mungkin 15 sampai 30 menit Itu adalah sebenarnya akhir dari rangkaian review yang lumayan panjang Dan kalau Anda penasaran beginilah cara kami mereview mobil di Autodriver Terima kasih telah menonton! Step pertama tentu saja adalah peminjaman mobil Dan untuk step ini kami biasanya pertama kali kontak ke pihak APM melalui handphone Apakah tersedia unit yang ingin kami pinjam Dan misalnya tersedia maka kami akan mengirimkan surat resmi melalui email Dan kemudian dijawab oleh pihak APM apakah mobilnya tersedia dan untuk jangka waktu berapa lama Biasanya kami di Autodriver meminjam mobil itu antara 5 sampai 7 hari untuk sebuah review Di awal-awal kemunculan Autodriver memang agak sulit untuk meminjam mobil dari semua merek Karena peminjaman mobil itu tidak kesembarang media dan kami media baru masih membutuhkan kepercayaan dari pihak APM Tapi alhamdulillah sejak kami mulai dikenal maka sangat mudah untuk meminjam mobil di Autodriver Bahkan sebelum kami tahu mobilnya ada kadang-kadang kami sudah dihubungi oleh pihak APM Bahwa mereka akan ada mobil yang mau launching tersedia bisa dipinjam Dan kami tinggal membuatkan surat resmi sebagai formalitasnya Dan step berikutnya setelah semua surat menyurat beres adalah ini Berikutnya adalah hari pengambilan mobil setelah menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan Dan biasanya kami mengambil itu di kantor pusat APM mobil tersebut Kami sudah dapat kuncinya Dan berikutnya yang kami lakukan adalah mengecek seluruh kondisi mobil setiap detail dari ban, pelek, bodi, interior, semuanya dicek Rata-rata mobil yang kami tes itu adalah mobil baru dan berasuransi Tapi tetap harus dilakukan pengecekan secara mendetail supaya ketahuan benar kondisi mobil saat kami pinjam dan saat kami kembalikan nanti Kalau misalnya kita menemukan ada cacat maka tinggal diinformasikan ke orang APMnya Kita akan menandatangani berita acara bahwa mobil ini sudah cacat sebelum kami pinjam Tapi kalau misalnya sudah tidak ada masalah lagi semua Sekarang kita siap berjalan untuk memulai hari pertama peminjaman mobil ini untuk review di Autodriver Setelah itu mobil akan kami bawa ke kantor dan hari pertama peminjaman mobil ini kami akan melakukan yang kami namai sebagai shooting detail atau beauty shot Jadi gambar-gambar indah yang anda lihat pada saat saya mereview mobil itu adalah hasil dari hari pertama Dimana videographer kami akan menyuting bagian-bagian mobil sampai ke detailnya Oke jadi pertama kami mau shooting detail dulu Jadi ini saya sudah bawa perlengkapan yang dibuat shooting Ada kamera sama lensanya kami menggunakan kamera mirrorless Lalu ini mau bersihin dulu Tukain buat Sebenarnya sudah dilap sih di kantor cuman make sure aja Bersih Lalu kami gunakan ini dia Gimbal Ini buat Biar kita ngambil gambarnya stabil Nggak goyang-goyang Nanti kameranya di atas ini Kita pasang dulu ya Ini dia Part paling penting yaitu Koin seribu Gunanya buat apa? Harus selalu ada nih di kantong belakang nih koin seribu nih Buat Mencengin ini kalau buat gimbal, buat tripod, segala macam Kita simpennya di Sini Sama-sama Nah biasanya sih Saya ngambil Exteriornya dulu semua Detail-detailnya seperti velg Belakang Terus mesin Habis itu baru bagian interiornya Kita lanjut lagi Oke mas Fitra Majuan dikit mas Nah jadi hari ini Kami shooting rolling shoot Jadi Rolling shoot ini kita ambil Di jalanan biasa Jalan tol Supaya Kami bisa Masukin insert videonya Di impresi berkendara Nanti pas mas Fitra lagi Review di bagian Dalam mobil Dan lagi berkendara Kami bisa Sembari videographer melakukan tugasnya melakukan beauty shot Saya sebagai reviewer akan mempelajari semua hal tentang mobil ini Dari mulai spek, brosur dari pabrikan mobil tersebut Kemudian mencari referensi dari luar negeri, dari internet Intinya sebelum melakukan pengetesan mobil ini Kami melakukan riset data terlebih dahulu Sehingga mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai mobil yang kami review Berikutnya stepnya adalah tentu saja tes drive mobil ini Dan kami biasanya membutuhkan 2-3 hari benar-benar menyetir mobil ini Kemana-mana untuk merasakan impresi berkendaranya Nah sebelum melakukan review dengan menjalankan mobil ini di jalan raya Yang kami lakukan adalah mengisi bahan bakar yang sesuai dengan spek Sampai full Terima kasih Oke Oke, bensin sudah penuh, tekanan ban sudah sesuai dengan spesifikasi Sekarang dimulailah pengetesan impresi berkendara dari sebuah mobil yang kami review di Autodriver Dan yang pertama dilakukan adalah di dalam kota Dan begitu keluar dari popa bensin kami meriset MID Karena sekalian di dalam kota ini, sekalian juga kami mengetes konsumsi bahan bakar di dalam kota Nah tapi, kondisi lalu lintas di dalam kota kan variatif Kondisi stop and go-nya itu berbeda-beda dari hari ke hari Makanya untuk menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang comparable Atau bisa dikomparasi dari satu pengetesan ke pengetesan lainnya Kami harus punya satu standar dan kami mengambil standar kecepatan rata-rata Jadi mengemudinya juga dengan normal, tidak melakukan akselerasi mendadak Tidak melakukan pengereman mendadak Dan kecepatan rata-rata yang kami ambil untuk di dalam kota adalah 22 km per jam Itu berdasarkan hasil pengetesan kami Rata-rata orang berjalan di kota besar seperti Jakarta itu di hari kerja Mobil hanya bergerak 22 km per jam Jadi itulah angka yang kami ambil Tapi pengetesan bahan bakar itu tidak bisa dilakukan dalam jangka yang dekat Jadi harus jauh, bahkan kalau bisa 100-200 km Jadi dibutuhkan perjalanan yang cukup panjang dalam pengetesan di dalam kota ini Namun waktu yang panjang tersebut sekaligus kami gunakan untuk mengetes kualitas dari mobil ini Bagaimana radius putarnya, bagaimana rasa disetirnya, bagaimana keheningannya menghadapi kebisingan di hari kerja Kemudian bagaimana rasanya bermanuver dengan mobil ini Bantingan suspensinya melewati jalan yang jelek Serta juga bagaimana rasa pengendaliannya Nah itu semua kami lakukan sebelum kami melakukan shooting Jadi semua ini dilakukan tanpa dishooting Dan benar-benar hanya untuk mendapatkan data mengenai rasa berkendara mobil ini Lantas semuanya kami catat untuk dimasukkan ke dalam skrip atau storyline sebelum kami memulai shooting Terima kasih telah menonton! Nah walaupun tidak terlihat di video reviewnya Tapi sebenarnya pengetesan mobil itu masih berlanjut sampai malam hari Bahkan di tengah malam seperti sekarang Karena di tengah malam seperti ini, itu lalu lintas relatif sepi Kita jadi bisa merasakan mobil itu lebih fokus, lebih konsentrasi Dan pada malam hari ini juga kami melakukan satu tes yang penting Yaitu konsumsi bahan bakar di tol Saya akan tunjukkan caranya Nah Tengah malam seperti ini Itu banyak ruas tol itu yang kosong Dan itu yang kami pilih untuk pengetesan di tengah malam Ketika malam-malam seperti ini, kita bisa lebih jelas mendengar bagaimana suara mesin Kemudian bagaimana kebisingan ban, kebisingan angin Itu jauh lebih mudah dibandingkan di siang hari Di mana pada siang hari itu lebih banyak gangguan dari kendaraan di sekitar Dan di tol seperti ini, kami akan melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar Dengan standar average speed atau kecepatan rata-rata itu 90 km per jam Mungkin beberapa dari Anda akan bilang bahwa Nggak terlalu akurat dong Karena kan kalau jalan normal itu susah Kita bisa average speed 90 km per jam Ada hambatan, kita harus lebih pelan Yes, memang pengetesan di tol ini agak berbeda dengan pengetesan di dalam kota Di dalam kota itu kita sesuaikan dengan kondisi aktual Tapi di tol, ini kita butuh satu average speed Di mana kita bisa berjalan konstan Dan hasilnya, kalau dilakukan dengan standar yang sama setiap mobil Itu bisa dikomparasi Jadi bisa dibandingkan satu mobil dengan mobil yang lain Karena standar pengetesannya sama Dan tentunya 90 km per jam Kecepatan rata-rata yang kami lakukan Bukan 90 km per jam menurut speedometer mobil Karena kesalahan speedometer mobil itu Tiap mobil itu berbeda-beda Jadi kami mengkalibrasi dulu Sesuai dengan kecepatan di GPS Jadi misalnya kalau di GPS itu 90 Ternyata di mobilnya itu harus 93 atau 94 Ya kami akan melakukan dengan 93 atau 94 km per jam Dan sangat membantu kalau misalnya mobilnya seperti MG ZS ini yang memiliki cruise control Jadi benar-benar bisa dijaga konstan kecepatannya Di 90 km per jam sesuai dengan GPS Dan kami melakukan ini bisa sampai lebih dari 50 km di malam itu Untuk mendapatkan hasil yang valid Yang sampai angka konsumsi BBM itu sudah tidak bergerak lagi Di situ kami mendapatkan hasil yang valid Nah oke artinya setelah tengah malam ini Kita sudah mendapatkan dua hasil konsumsi bahan bakar Yaitu tadi siang di dalam kota Dan malamnya itu di tol Tapi kami melihat angka konsumsi bahan bakar itu kan dari MID Sedangkan MID mobil sendiri itu bisa terjadi kesalahan Karena kesalahan speedometer atau memang ada toleransi kesalahan pengukuran Makanya setelah melakukan seluruh konsumsi bahan bakar Kami akan mengisi penuh lagi bensin Atau bahan bakar diesel dari mobil yang kami tes Dan di situ dapat hasil yang benar-benar full to full Dan akan kami bandingkan dengan hasil yang dibaca oleh MID Dari situ kita tahu kesalahan MID berapa Dan dengan sedikit perhitungan matematika Akhirnya didapatlah konsumsi bahan bakar di dalam kota Kecepatan rata-rata 22 km per jam Dan konsumsi bahan bakar di tol Kecepatan rata-rata 90 km per jam Yang valid dan sesuai dengan standar pengukuran yang benar Dan bisa dilakukan sama di setiap mobil Nah malam-malam begini nih Biasanya musuhnya itu ngantuk Makanya biasanya istirahat dulu Dan supaya tetap konsentrasi ya kita harus bugar Untungnya mobil Beberapa mobil termasuk MGZ-ATS ini memiliki lampu LED yang sangat terang Dan itu sangat membantu kita dalam Melihat ke depan Pengetesan di malam hari ini biasanya selesai sampai jam 1 atau jam 2 malam Baru setelah itu Kita Kembali ke rumah untuk beristirahat Dan melanjutkan proses berikutnya di pagi hari besoknya Nah setelah pengetesan di dalam kota Pengetesan konsumsi bahan bakar selesai semua Sekarang saatnya tes akselerasi Dan untuk keperluan ini kami menggunakan Alat untuk mengukur akselerasi berbasis GPS sehingga lebih akurat Pengujian akselerasi ini kami lakukan Dengan kondisi bensin kira-kira setengah Beban 1 orang Kemudian menggunakan sport mode atau mode yang paling kencang dari mobil tersebut dan Traction control serta stability control off Nah tentu saja AC off Untuk keperluan tes akselerasi ini 3, 2, 1, go Nah biarkan mobil berakselerasi Sampai alat ukur akselerasinya itu selesai mengukur 0 sampai 100 km per jam Tentu saja pengetesan akselerasi ini dilakukan di tempat yang aman tertutup dan datar Pengukuran akselerasi kami lakukan minimal 3 kali untuk menghasilkan result yang valid Nah di hari keempat atau kelima tergantung cuaca Dimulailah proses syuting bersama reviewer Dan disini reviewer akan melakukan review sesuai dengan storyline yang sudah dibuat Dan yang pertama biasanya dilakukan dari saat mobil ini berhenti Atau kami menyebutnya sebagai stand up syuting Untuk tempat stand up syuting ini kami mencari tempat yang sepi Bebas dari gangguan motor, mobil, orang lalu lalang Terutama lagi masa PPKM seperti ini Sehingga kami menghindari kerumunan orang banyak Dan sebisa mungkin kami juga mencari tempat yang indah backgroundnya Atau sesuai dengan jenis mobilnya Halo semuanya selamat datang di channel Autodriver New MG ZS MG sejak kemunculannya kembali kelahiran kembali merek legenda tersebut Di Indonesia termasuk itu mereka selalu memberikan rasa dan fitur premium Tapi dengan harga yang terjangkau Dan dengan New MG ZS ini mereka akan semakin memperkuat karakter mereka tersebut Mobil ini semakin canggih, mobil ini semakin lengkap fiturnya Tapi harganya tetap reasonable dan Anda mendapatkan rasa lebih premium di dalam Sekarang kita akan lihat detail dari New MG ZS Cut mas Oke jadi seperti inilah kami melakukan shooting Ini proses stand up Proses stand up ini gak cuman sedikit Karena kita meliputi bagian eksterior depan Terus eksterior samping, eksterior belakang Lalu bagian interior Setelah itu kita selesai stand up nya Baru kita lanjut ke shooting berikutnya yaitu Impresi bergendara Dari bentuk luar memang mobil ini sudah menyiratkan nilai premium Pelek nya two tone Kemudian grill nya besar dengan logo yang tegas juga Lampu LED dan ada DLR yang bentuknya Mas Cut cut Apaan lagi? Lampu DRL Iya DRL Tadi Mas Fitra bilangnya DLR DRL ah DRL Yang bener DRL Iya Tadi DLR Serius? Serius Jadi kita cut lagi Oke Oke Rolling and action Dari bentuk luarnya saja MG ZS ini sudah menyiratkan nilai premium Pelek nya two tone Kemudian grill nya besar dengan logo MG yang tegas Lampu LED dengan DRL yang cantik dan modern ini juga Dan ini sudah satu modal untuk menarik calon konsumen Oke Mas Fitra ready Kamera roll and action Di bagian samping Send this peon ini sudah standar Kemudian Wah Ada Aduh Cut Cut Licit ternyata Cut Cut Oke kita mulai lagi ya Rolling and action Di bagian samping Send this peon ini sudah standar Dan kalau kita lihat Ada kamera di samping Bukan hanya di kiri Tapi juga di kanan Depan dan belakang Dan keempat kamera tersebut Citranya dijadikan satu Karena mobil ini memiliki Kamera 360 Oke Mas Fit Mesin ya Mas ya Udah Udah Ngapalin dulu Ngapalin data dulu Oke Ready ya Kamera roll and action MG Nggak kebuka musuhnya ke kanan Oke Action lagi Ya action New MG ZS ini Memiliki mesin 1500 cc 4 silinder Dengan tenaga 114 ps Dan torsi 150 newton meter Yang disalurkan Kedua roda depan Melalui transmisi CVT Dengan mode manual 8 speed Oke cut Panas Kenapa gak pake itu Tadi ya Kenapa gak pake Kenapa gak lo cantor Nggak iya Oke cut ya Nggak panas Pas di tengah-tengah udah ngomong Tadi Berasa panas Oke Ganti baterai Ganti baterai Karena baterainya Abis Bukan abis sih Overheat Nah itu sering banget Sebel banget Udah lagi Asik-asiknya ngomong Lagi lancar gitu Tiba-tiba Mas cut-cut Baterainya abis Action Di bagian belakang MG dengan bangga Menempat Menematkan Di bagian belakang MG dengan bangga Menempatkan Emblem Breed Dynamic Ya karena mereka adalah Sejatinya merek Dari Inggris Di awal Kelahiran MG itu Dan Dynamic ini juga terlihat Dari bentuknya Yang memang Sporty dan Dinamis Dengan ada Aksen hitam disini Kemudian ada Aksen silver Dan hitam Di bawah Kemudian ada Aksen mirip Diffuser Jadi Kelihatan Nuansa Sporty dan Dinamis Dari mobil ini Dan terus lupa Mana Ininya Scriptnya Ya itu Kadang-kadang suka Kejadian Udah di tengah-tengah Saking banyaknya Item Ternyata lupa Oke Cut dulu ya Mas LED rear light Oke Udah Oke Bentar mas Suara motor Ya itu juga sering kejadian Makanya emang kita harus cari tempat shooting yang jauh dari motor Ini udah jauh Udah jauh ini Tapi berisik banget itu kenal potnya motor Oke Bentar mas Masih motet di audio Step Rolling Di bagian belakang Di bagian belakang MG dengan bangga Menempatkan emblem Breed Dynamic Karena memang di awal kelahirannya MG itu adalah Merk buatan Inggris Dan Dynamic ini tergambar dari Sosoknya yang memang Terlihat sporty dan Dinamis Dengan aksen hitam disini Aksen mirip Diffuser di bawah Aksen silver Aksen chrome Dan Makin modern juga Dengan lampu LED Di belakang Udah mas Udah selesai semua kan eksterior Tinggal interior ya Tinggal interior Yaudah Mobilnya ngadep sana aja mas Kenapa harus ngadep sana sih Biar backgroundnya kesana Kenapa harus backgroundnya beda sih Iya karena biar bagus Biar jadi ngadepnya yang sini nih mobilnya Oke oke Terbalik Mobilnya ngadep sini lurus aja Gitu bang kerjanya diam Bertanggung jawab ke visual yang baik Kalau saya reviewer mas Yang penting Informasinya terus sampaikan Mobilnya ngadep sini You're the boss Tunjukin aja Ya terus backgroundnya sana Terbalik ya mas Ya Undur Terus Kiri mas Kiri 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 lagi terus 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 Jangan dimiringin Terus terus Kiri lagi Kiri lagi Kiri lagi gak apa-apa Miring dikit Kiri lagi Kiri lagi Ternyata gak dapet Kiri lagi Kiri lagi Udah off Sip Udah ready mas Ntar Iya Oke Sip Oke Rolling and action Di bagian dalam Nuansa premium juga langsung terasa Karena ini materialnya soft touch Di dashboard Kemudian ada layar multimedia ini 10 inci Yang ada Apple CarPlay Ada Android Auto Ada 360 Kamera view nya juga disini Kemudian ada instrumen digital 7 inci yang juga high res Dan keren sekali Dan di atas ini ada yang fitur yang disebut sebagai Elekt Ada motor lewat ya Kita ulang lagi dari depan Oke Keep rolling aja Keep rolling Masuk ke dalam Nuansa premium itu langsung terasa Karena Materialnya soft touch Kemudian ada layar multimedia 10 inci Dimana sudah memuat Apple CarPlay Android Auto 360 camera View nya bisa dilihat disini Kemudian ada instrumen Full digital 7 inci Yang ini resolusinya juga Sangat tinggi Dan gambarnya juga sangat elegan Serta memuat banyak sekali informasi Nah serta ini Ini Yang membuat kabin itu terasa mahal Ini yang disebut Oleh MG sebagai Electric IMAX Panoramic Sunroof Dan ini besar sekali Kemudian memencetnya Ini juga tinggal elektrik Bahkan untuk membuka sunroof nya Itu menggunakan Metode putar seperti ini Oke waktunya belakang Ini ada Dika juga Lagi ngebantuin Checklist-checklist Apa yang udah diomongin Sama apa yang belum diomongin Biar gak double Udah Mas Fitra nge-set Tinggi 177 cm nya dulu Oke Bentar mas Ini posisinya Agak susah Dan kita adjust Sekarang kita di bagian belakang Dan kursi depan ini Dia bisa Diatur secara elektrik Ini adalah posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan masih tersedia headroom yang memadai Serta ruang kaki juga memadai Bahkan di bawah juga ada tempat Untuk mencelonjorkan telapak kaki Sehingga ini tempat yang cukup nyaman Ada dua buah USB ports Di depan Di belakang Di belakang Oke Oke Keep rolling mas Sekarang kita di bagian belakang Nah Kursi depan ini Dia bisa diatur maju-mundur Naik turunnya Reclining itu Menggunakan Six-way electric seat Dan ini adalah posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan Anda bisa lihat Ini masih Legar ruang kakinya Dan ada space yang cukup besar di bawah Untuk mencelonjorkan kaki Headroom juga masih memadai Walaupun sebagian space itu terpakai Untuk panoramik sunroofnya ini Jadi ini cukup nyaman duduk di belakang Apalagi ada dua buah USB port di belakang Jadi total di mobil ini Seluruhnya ada lima buah USB port Nah Satu bagian yang sering menggelitik Anda adalah Tinggi saya 177 cm Beneran Itu bukan sombong Itu hanya untuk Membuat Anda bisa membayangkan Bagaimana space dari mobil yang Kami review Kalau saya tingginya 145 cm Ya saya sebut juga Tinggi saya 145 cm Jadi Itu bukan Menyombongkan diri Tapi Informatif Oke Sekarang stand up-nya sudah selesai Sekarang mau impresi ya mas ya Impresi dan kita pakai Siapin GoPro Ini pakai GoPro 9 Cuma kita mesti Ganti dulu Kalau dulu Kita Pakainya Handphone ya mas ya Pakai voice note gitu Kita akalin Supaya audionya bagus Cuma sekarang ada Namanya media mode Jadi kita bisa langsung Colok Wireless mic Di GoPro nya Mas Fitra bisa langsung pakai mic Jadi tidak perlu Sinkronize lagi nanti Oke Nah ini tugasnya Videographer untuk Mengatur posisi GoPro Di mobil Jadi nanti kita reviewer Benar-benar tinggal Langsung Klik saja Tidak perlu Ngatur-ngatur Sudut kameranya lagi Nah beres Mas Fitra sekarang Impresi Waktunya videographer Istirahat Eh dibawa deng Jangan ditinggal Nah step berikutnya Yang kami lakukan adalah Melakukan shooting Impresi Dan shooting Impresi ini Biasanya kami lakukan Di jalan tol Supaya tidak terganggu Dan latar belakangnya Juga lebih enak Untuk dipandang oleh viewers Oke rolling Kamera Ini Impresi 3 New MG ZS Fitur dan keselamatan Nah sebelum saya memulai Shooting Itu Saya kasih tahu dulu Ini untuk scene yang mana Di storyline Supaya mempermudah Editor pada saat Nanti Editing Oke Impresi 3 New MG ZS Fitur dan keselamatan Action Untuk harganya New MG ZS ini Memiliki fitur yang Mengesankan Misalnya Cruise control Sudah hadir sebagai standar Stability control Kemudian Rem parkir dengan Fitur auto hold Hill descent control Hill start assist Kamera 360 Instrumen yang full Digital ini Jadi Lengkap Apalagi ini dia Ada panoramic roof yang Panoramic sun roof yang Oke ulang Oke salah Nah kadang-kadang Kalau belibet Omongannya Itu diulang Oke Take two Roll action Untuk ukuran harganya New MG ZS ini Memiliki fitur yang mengesankan Cruise control Sudah hadir sebagai standar Ada stability control Kemudian Hill descent control Rem parkir dengan Fitur auto hold Layar digital 7 inci Panoramic sun roof Luar biasa Bahkan Untuk keselamatannya juga Mobil ini mengesankan Yang pertama ABS dan EBD Sudah Standar Kemudian Dilengkapi dengan airbag 6 buah Di mobil ini Side impact beam Untuk meminimalkan Risiko cedera Saat tabrakan dari samping Juga sudah ada 3 di mobil ini Dan Di tes tabrak Trash test ASEAN NCAP Mobil ini memperoleh 5 bintang Cut Cus Oke pada saat Ngomong ASEAN NCAP Itu bisa dimasukin Footage crash testnya Kalau ada Pada saat ngomong Fitur itu Bisa di Detail shoot Masing-masing Fiturnya Tombolnya Oke Dan Setelah ini Menurut storyline Masuk ke Panning mobil Abis panning mobil Kita masuk ke Impress 4 Akselerasi dan Konsumsi bahan bakar Oke Cus File yang ini Nah pada saat Melewati jalan tol Kami melakukan juga Kalibrasi speedometer Dengan Bantuan Alat ukur GPS Jadi kami tahu Berapa kesalahan Speedometernya Karena itu akan Berguna nanti Untuk pengukuran Konsumsi bahan bakar Nah ada satu yang Gak banyak diketahui orang Adalah Shooting impresi Itu biasanya kami Rencanakan itu sehari Shooting stand up Dan impresi berkendara Seperti ini Satu hari Tapi kadang-kadang Cuaca itu tidak mendukung Jadi bisa Sampai dua hari Atau bahkan Tiga hari Dan Demi alasan Continuity Atau Supaya Di video itu Kelihatan smooth Itu baju itu harus sama Jadi kadang-kadang Baju yang sama Saya pakai dua hari Sampai tiga hari Ya jadi begitulah Proses review mobil Di Autodriver Memang tidak semudah Yang dibayangkan Dan tidak sesingkat Yang dibayangkan Waktunya cukup panjang Tapi kami mengerjakannya Dengan senang hati Dengan passion Dalam menyajikan Review mobil ini Ke Anda Supaya Anda Bisa memiliki Pertimbangan yang Valid Sebelum memilih Sebuah mobil Untuk Anda Dan kami berterima kasih Atas dukungan Anda semua Selama enam tahun ini Dan kami berharap Tetap bisa menyajikan Review mobil yang Komprehensif Yang bisa membantu Anda Dalam memilih Mobil yang tepat Bagi Anda Maupun keluarga Jangan lupa Anda Klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Autodriver Jika Anda belum Main-main ke web kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver Di Google Play Store Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video kami selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa